Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya. Seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk juda kalian, ya juda Virgo Sun, Moon, dan Rising untuk pre-day dari tanggal 14 November sampai dengan 20 November 2022. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Sebentar ya. Oke. Oke, Virgo, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 2 cawan, terus 7 pedang, The Hangman, 7 tongkat, Queen of Wands, The Emperor, Judgment, dan terakhir, Knight of Pentacles. Dan tema utamamu kali ini kartunya 9 tongkat, ya. Terus, di bawahnya ada kartu 6 tongkat yang melembangkan sebuah bentuk keberhasilan, kesuksesan. Oke, jadi ceritanya, Virgo, beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi bekerja keras, ya. Lagi kerja keras, lagi berusaha keras untuk mengejar keberhasilan yang kamu inginkan. Jadi pikiranmu itu lagi fokus untuk mengejar kesuksesan, Virgo, minggu ini. Misalnya, mungkin ada yang lagi kerja keras untuk mendapatkan pekerjaan baru, kerja keras untuk berhasil dalam karir, berhasil dalam bisnis, berhasil dalam hubungan cinta, dan lain-lain. Jadi intinya memang kalian itu lagi fokus untuk mendapatkan keberhasilan minggu ini, ya. Dan lihat, di bawahnya ada kartu King of Cups. Jadi artinya, minggu ini akan mengejar keberhasilan tersebut menggunakan cara-cara yang lebih pelan, lebih tenang, gitu. Jadi hatimu itu lumayan tenang, Virgo. Tidak terburu-buru kesannya. Sangat tenang, pelan-pelan untuk mengejar keberhasilan tersebut. Sedikit demi sedikit dalam minggu ini, ya. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan elemen air, Pisces, Scorpio, dan Cancer, ya. Oke, terus di bawahnya ada kartu 7 koin dan Page of Swords. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini, ini ya, kalian itu lagi butuh informasi baru, Virgo. Page of Swords. Mungkin lagi penasaran sekali. Jadi lagi mencari tahu nih, sebuah informasi, kabar berita, ya, mungkin informasi tentang seseorang, informasi mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, dan lain-lain. Jadi ada suatu hal yang ingin kamu ketahui, Virgo, akhir-akhir ini. Dan di sini kan itu lagi mencoba untuk memahami dengan mendalam sekali, ya, informasi tersebut. 7 koin. Mungkin lagi melakukan analisa ulang, ya, investigasi ulang, ya, analisa lebih mendalam mengenai informasi yang sedang kamu cari, ya, akhir-akhir ini. Oke? Oke, jadi intinya dengan kartu 6 tongkat, aku lihat memang pikiran itu lagi cenderung, lagi mengejar keberhasilan untuk minggu ini, lagi berusaha keras, ya, melakukan semua, semua, segala macam cara untuk mendapatkan keberhasilan tersebut. Dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya 9 tongkat, 9 of Wands. Jadi artinya, Virgo, sebagian besar dari kalian, minggu ini mungkin lagi berusaha keras untuk tetap lanjut berjuang dan bertahan, ya, lagi tetap ingin bertahan banget, ya, walaupun memang hatimu itu lagi capek banget akhir-akhir ini, akan tetapi minggu ini semuanya itu akan kamu coba pertahankan terus, pertahankan terus, ya, berjuang dengan sekut tenaga untuk mencapai goal dan tujuanmu masing-masing. Misalnya, mungkin lagi mempertahankan hubungan cinta, mempertahankan karir, mempertahankan bisnis, ya, lagi memperjuangkan keinginanmu, apalagi tadi ada kartu 6 tongkat, jadi kan itu lagi memperjuangkan keberhasilan, kesuksesan yang kamu inginkan tadi dengan kombinasi kedua kartu ini, ya, oke, oke, sekarang kita lanjut, jadi reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian untuk awal minggu dan di akhir minggu. Oke, kita mulai dari awal minggu, ya, yang pertama ada kartu 2 cawan dan 7 pedang, jadi ceritanya di awal minggu nanti beberapa dari kamu mungkin lagi mempersiapkan sebuah rencana penting secara diam-diam nih, 7 pedang, ya, ada sebuah rencana baru, strategi baru yang sedang kamu kembangkan, Virgo, di awal minggu, bisa mengenai apa saja, ya, misalnya mungkin rencana mengenai cinta, rencana karir, rencana keuangan, dan lain-lain, jadi semuanya itu akan kamu pikirkan sendirian di awal minggu, ya, dengan kartu 2 cawan mungkin ada juga yang lagi diskusi dengan seseorang mungkin lagi minta tolong, ya, minta bantuan dari seseorang untuk menjalankan rencana tersebut ke depannya, ya, mungkin kalian itu tidak bisa sendirian menjalankan rencana tersebut, lagi butuh banget bantuan, dukungan dari seseorang ketika ingin menjalankan sebuah rencana, akan tetapi memang aku lihat kalian itu lagi fokus untuk mempersiapkan dulu rencana tersebut sematang mungkin di awal minggu, ya, dan ingat tema utamamu kartunya 9 tongkat, jadi artinya memang kalian itu lagi memperjuangkan, memperjuangkan goal dan targetmu masing-masing dengan cara apa? dengan cara mempersiapkan dulu rencana tersebut dengan sebaik mungkin, ya, oke, terus di bawahnya ada kartu Queen of Wands dan The Emperor, jadi maybe, maybe ada yang lagi berhubungan dengan elemen api, ya, Aries, Leo, dan Sagittarius, oke, jadi ceritanya di awal minggu memang kalian itu lagi semangat tinggi, Virgo, untuk apa? untuk mengendalikan sebuah situasi di Emperor, jadi mungkin ada suatu hal yang terjadi di awal minggu yang perlu kamu kendalikan situasinya, agar apa? agar tidak bertambah kacau, agar lebih stabil lagi, ya, jadi misalnya mungkin lagi mengendalikan sebuah hubungan, ya, mengendalikan karir, mengendalikan keuangan, dan lain-lain, jadi kalian itu lagi ingin mengendalikan situasi yang terjadi ke arah yang lebih baik, soalnya kalian itu lagi berjuang banget, Virgo, di awal minggu, 9 tongkat tadi, ya, oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu, ada kartu The Hangman, dan 7 tongkat, jadi artinya memang di akhir minggu, kalian itu lagi menunggu sebuah informasi penting nih, Virgo, The Hangman, ya, jadi ceritanya memang ada suatu hal yang sedang kamu tunggu, misalnya mungkin lagi menunggu kabar dari seseorang, kabar mengenai pekerjaan, ya, kabar keuangan, dan lain-lain, jadi memang kali itu lagi berjuang, di sini, berjuang, tidak ingin menyerah, walaupun memang hatimu capek, ya, sesuai dengan, hampir sama dengan tema utamamu, 9 tongkat, jadi kan itu akan tetap lanjut berjuang kok, Virgo, di akhir minggu, berjuang untuk apa? untuk mendapatkan informasi dan berita tersebut, di akhir minggu nanti, ya, oke, terus di bawahnya ada kartu Judgment dan Night of Pentecost, jadi artinya, di akhir minggu, ada juga yang lagi ingin mengambil keputusan penting nih, Judgment, ya, jadi ada suatu keputusan terbaik yang akan kamu ambil sehubungan dengan situasi yang terjadi, dan semua itu akan kamu pertimbangkan dengan pelan-pelan, ya, hati-hati banget ketika mengambil keputusan Night of Pentecost, ya, soalnya kenapa kan itu tidak ingin salah, tidak ingin salah langkah, jadi semuanya itu akan kamu perhitungkan, kamu pertimbangkan dengan hati-hati sebelum mengambil keputusan yang penting di akhir minggu, ya, hati-hati, soalnya disini aku lihat kan itu masih menunggu loh, Virgo, ada yang lagi menunggu sebuah berita penting di akhir minggu, The Hangman, bagi yang lain jangan lupa dengan kartu The Hangman coba sekali-kali lihat situasi yang kamu hadapi menggunakan sudut pandang yang berbeda agar kalian bisa mendapatkan pemahaman yang sebenarnya, ya, di akhir minggu, oke, sekarang kita lanjut, kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu, sebentar ya, oke, sorry, kartunya jatuh, oke, oke, Virgo kita lihat kartunya, yang pertama, ada Will of Fortune, terus The High Priestess, The Devil, dan The Emperor, oke, kita bahas, kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu, ada kartu Will of Fortune, roda perubahan, jadi artinya memang minggu ini ada yang lagi ingin berubah, ya, melakukan perubahan penting dalam karir, bisnis, ataupun keuanganmu masing-masing, untuk apa? untuk memperbaiki keadaan, ya, soalnya kan itu lagi fokus untuk berubah, Virgo, ada suatu hal yang perlu kamu perbaiki, ataupun kamu ubah, ya, misalnya mungkin lagi mengubah strategimu, caramu ketika mencari uang, ya, mengubah caramu ketika berbicara dengan bos, atasan di kantor, ya, mengubah caramu ketika ingin memperbaiki keuangan, dan lain-lain, soalnya kan itu lagi berjuang sekali, Virgo, minggu ini, sembilan tongkat, sebagai tema utama, lagi lanjut berjuang dan bertahan dengan sekut tenaga, jadi kan itu lagi memperjuangkan perubahan penting untuk minggu ini, Will of Fortune, ya, sorry, di sini, Will of Fortune, oke, jadi gunakan intuisimu kali ini, Virgo, The High Priestess, isi hatimu sebelum melakukan perubahan penting dalam minggu ini, ya, oke, sekarang kita lihat kisah asmaramu, ada kartu di Devil dan di Emperor, oke, jadi ceritanya, untuk minggu ini, ada yang lagi mencoba untuk mengendalikan juga, ya, di sini, ya, di Emperor, kartunya muncul dua kali, di awal minggu tadi, jadi kan itu lagi berusaha keras untuk meredam emosimu, ya, ada juga yang lagi mencoba mengendalikan hubungan di antara kalian berdua, agar lebih stabil, mungkin kan itu lagi punya masalah akhir-akhir ini, Virgo, di sini ada kartu di Devil loh, mungkin masalah tersebut masih berlanjut energinya ke dalam minggu ini, ya, masalah cinta di antara kalian berdua, jadi mungkin ada yang pernah mengalami konflik, ya, akhir-akhir ini, mungkin masalah tersebut belum beres, perlu dibereskan minggu ini, ya, nah, di sini kan itu lagi mencoba mengendalikan semuanya, di Emperor, ya, ada juga yang mungkin lagi punya masalah dengan mantan, ya, dengan kekasihmu, dan lain-lain, di Devil, soalnya memang hatimu itu lagi terperangkap Virgo minggu ini, dan kalian itu lagi berusaha keras untuk bebas dari masalah cinta tersebut, dengan cara apa? Dengan cara mengendalikan di Emperor, ya, mengendalikan diri, mengendalikan emosi, ya, mengendalikan hubungan di antara kalian berdua ke arah jalur yang lebih baik, ya, sesuai dengan tema utama mo, kartunya sembilan tongkat, jadi kalian itu lagi memperjuangkan cinta, ya, lagi mempertahankan hubungan tersebut, ya, jadi apapun itu, pertimbangkan dengan sebaik mungkin, jangan terburu-buru, ingat, tadi di sini ada kartu enam tongkat, kesuksesan, jadi memang pikiranmu itu lagi ingin berhasil, berhasil dengan hubungan cinta, ya, lagi mencari perhatian dari pasangan, perhatian dari orang yang kamu sukai enam tongkat, jadi semuanya itu akan kamu lanjut perjuangkan dan pertahankan dalam minggu ini, sembilan tongkat, ya, oke teman-teman, guys, sekitar dulu untuk readingnya, semoga readingnya bermanfaat, ya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih, bye-bye, selamat menikmati,